Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi saya, Bu Herma, dalam kegiatan SBDP Hari ini, kegiatan SBDP kita akan membuat miniatur rumah Miniatur rumah seperti ini lho Nah, bahan-bahan sudah Bu Herma siapkan nih teman-teman Yang pertama, ada kertas yang sudah ada gambar miniatur rumahnya Ya, seperti ini Selanjutnya ada penggaris Penggaris ini nanti fungsinya untuk kita melipat teman-teman Lipatan garisnya supaya lurus Lalu ada lem Lem kertas Nah, boleh ditaruh di seperti ini teman-teman Jadi tidak terlalu banyak Dan ada gunting untuk menggunting Oke, kita mulai ya Pertama, kita ambil gambarnya dulu teman-teman Lalu kita ikuti Pola si gambar ini teman-teman Tapi ingat teman-teman Pas bagian yang putih ini teman-teman Yang garis ini Ini, ini Kita lebihkan mengguntingnya ya teman-teman ya Jadi agak dilebarin segini Biar nanti lebih memudahkan untuk mengeleman Oke Kita coba dulu ya Kita ambil Kertas Lalu kita gunting Ikuti sesuai dengan polanya Nah, ini kita lebihkan teman-teman Ini kan garisnya segini ya teman-teman Terlalu kecil Kita lebihkan seperti ini Lalu kita gunting lagi Sampai putus disini ya teman-teman Lalu kita gunting lagi Ikuti pola Nah, ini pun sama dilebihkan ya Nah, teman-teman Ini rumah bagian yang pertama Dan ini rumah bagian kedua ya Nah, memang sudah gunting Kita lepaskan Seperti ini Lalu kita ambil lagi Rumah bagian yang kedua Yang upaya digunting Seperti ini Sama kita lebihkan ya teman-teman Sampai mengikuti pola Bisa rumah ini ya teman-teman Teman-teman Ini gambar yang sudah dipotong ya Nanti ini Pasangnya dimasuk ke sini Nah, sekarang Alat yang kita butuhkan adalah Penggaris Teman-teman Nanti Menggaris sesuai dengan Garisnya ya teman-teman Contohnya ini Di garis Nah Biar kita ini Kita lipat dulu ya teman-teman Ikuti garisnya ya teman-teman Nah, garis seperti ini Lalu kita garis lagi Teman-teman jangan lupa Mengguntingnya harus sampai bawah ya teman-teman Sampai sini Jadi nanti gampang ditetuk Nah, setelah digaris seperti ini Kita garis lipat ke dalam teman-teman Nah, seperti ini Biar nanti akan memudahkan Untuk proses pengeleman Seperti ini Lalu ada garis lagi Kita tekuk Tekuk lagi ya teman-teman ya Nanti kita tekuk lagi ke dalam teman-teman Tetap lagi yang ini Nah, setelah begini teman-teman Jangan lupa yang ini juga Seperti ini Kita tekuk lagi ke dalam teman-teman Seperti ini ya Tekuk Nah, ini tekuk ke dalam Tekuk lagi Tekuk lagi Tekuk lagi Tekuk lagi Tekuk lagi Nah, untuk ini adalah lantainya ya teman-teman Nah, ini jadinya Yang lupa teman-teman Yang ini ditekuk juga ya Atau dilipat Kita lipat ke dalam Nah, jadi seperti ini Lalu Kita coba dulu nih teman-teman Sebelum pengeleman Nah, seperti ini ya teman-teman Nanti ininya dilem Lalu rapatkan Ini juga dilem Lalu nanti rapatkan Ini jadinya Akan seperti ini teman-teman Kita lem dulu ya Kita ambil lemnya ya teman-teman Kita simpan di sisinya Oke, seperti ini ya Oke, lakukan di sebelahnya ya teman-teman Nanti kalau sudah Ini pun sama teman-teman Ditekuk Nah Nanti digabungkan teman-teman Oke, kita selesaikan yang ini dulu ya Teman-teman Ini rumah yang kedua Bagian kedua ya Sama ya teman-teman Dilipat seperti ini Nah, untuk yang ini Kita lipat dua teman-teman Untuk atapnya Setelah itu Baru kita pasang lem ya Nanti rumahnya kita masukin Seperti ini teman-teman Untuk atapnya kita sambungkan Oke, kita lem dulu ya Oke, teman-teman Ini minatur rumahnya sudah jadi ya Ini bagian depannya Ini bagian sampingnya Terlihat Oke Nanti teman-teman Kalau pengen mau buat lagi Boleh bisa cari-cari Di internet gambarnya ya Teman-teman Nah, bagaimana teman-teman Cukup mudah kan Cara membuat minatur rumah ini Nah, nanti Kalau misalnya teman-teman memang Pengen coba bentuk rumah yang lain Boleh teman-teman Boleh Search di internet ya Oke Kita cukupkan kegiatan kita hari ini Boleh mengucapkan terima kasih Kita baca hamdallah Alhamdulillahirrobilalamin Doa penutup majlis Subhanaka Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Setidak Euan Terima kasih telah menonton Tahap Satu Studi Satu 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 Sahibi Satu Terima kasih.